ini salah satu contoh pohon durian lokal yang usianya di atas 70 tahun mungkin bisa ratusan ya karena memang pohonnya besar akan tetapi atasnya ada yang sudah hampir sekarat karena memang cuaca ya, cuacanya yang sangat es krim cuaca panas yang sangat dasyat nah ini juga ini mulai meranggas daunnya mulai berguguran padahal tadinya bunganya banyak jadi untuk musim kali ini sebetulnya ya jangan terlalu berharap untuk bertahan bunga ya pupuk apa untuk pencengahan bunga sebetulnya ya untuk musim kali ini itu nomor sekian yang penting ya pertama kita menyiram itu ya syukur-syukur pohonnya tidak mati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya petani DJH channel baik teman-teman di video kali ini saya akan menunjukkan contoh pohon durian lokal yang sudah besar akan tetapi ya pada akhirnya mati ya sayang makanya di video sebelumnya saya menyarankan rawat-rawat atau siram-siram karena sebetulnya teman-teman di musim kali ini bukan hanya PR mempertahankan bunga ya akan tetapi bagaimana caranya mempertahankan pohon durian agar tidak mati soalnya ya gimana bunga akan bertahan sedangkan daun pohon durian itu banyak yang kering kalau kasarnya mah gampang mempertahankan bunga mempertahankan daun saja pohon itu sudah tidak kuat karena saking kehausan karena saking tidak ada airnya ya cuaca panas air tidak ada makanya meskipun durian lokal yang puluhan tahun ataupun ya kasarnya sudah ratusan tahun kalau airnya kurang kita tidak melakukan perawatan penyiraman tidak sedikit pohon yang ratusan tahun itu sekarat bahkan banyak yang mati teman-teman ya untuk itu caranya kita bantu penyiraman ini nanti saya akan menunjukkan itu pohon yang sedang berbunga sebetulnya saya nanam dari biji namun alhamdulillah sudah belajar berbunga pada musim kali ini tapi ya yang menyedihkannya rantingnya banyak yang mati makanya saya selalu membantu penyiraman semampu saya ya sebetulnya untuk bunga tidak terlalu berharap yang penting pohonnya jangan sampai mati itu ya udah uh masya Allah kering syukur-syukur ya bonusnya ada buahnya atau jadi bunga itu jadi buah untuk itu di video kali ini saya akan menunjukkan cara tips ya sedikit barangkali bisa membantu cara merawat pohon durian agar tidak stres atau sekarat syukur-syukur tidak mati ya nah ini teman-teman contoh ikhtiar saya pertama kita harus melakukan penyiraman keduanya jika di tempat teman-teman banyak pohon pisang berikan seperti ini ya di dalamnya ini ada batang pohon pisang ada yang masih berair atau masih hidup saya tebang ya ada juga yang udah tumbang saya rapatkan intinya meminimalisir agar tanah atau akar yang ada di sekitar pohon itu tidak langsung terkena matahari sehingga tidak mudah kering atau tidak cepat kering ya intinya pertama harus bantu juga penyiraman teman-teman itu penting kalau misalkan jauh gak bisa ya udah celahkan bantu dengan pohon pisang setidaknya dia membantulah meredakan untuk tidak terlalu kehausan kalau orang mah seperti ini teman-teman ini contoh pohon durian kira-kira 10 tahunan ini dari biji nanamnya wajar 10 tahun ya wajar masih dari biji kalau kemarau seperti ini banyak yang mati teman-teman makanya tadi saya menyampaikan ini gampang bunga yang dipertahankan udah hidup aja pohon ini maksudnya bisa melewati musim kali ini udah alhamdulillah ya karena gimana mempertahankan bunga ranting aja tuh daunnya juga udah kering biasanya yang daunnya kering meskipun ada bunga rontok kering malahan bunga juga ikut kering teman-teman ya seperti ini bantu ya sebisa mungkin lah jangan jangan sekali-kali melakukan awas nih ada juga ya di tempat saya sebetulnya nih lagi kemarau gini malah sampah-sampah kayak gini dikumpulin dibakar itu sebetulnya sangat sangat merugikan atau perbuatan yang kurang baik yang kurang tepat dilakukan malahan kalau kemarau seperti ini kalau bisa area yang sekitar pohon itu ditutupi dengan daun-daun agar tanah itu tidak mudah atau tidak cepat kering ya beda dengan di fase sudah buah atau pohon durian sedang berbuah lebat dengan posisi buahnya sudah mau mateng ya jadi udah tua nah kalau musim hujam baru dibersihkan agar tanahnya cepat kering kesat terkena angin kena matahari gitu kalau musim kemarau jangan dibersihkan apalagi dibakar di tempatnya banyak akar yang banyak akar yang kebakar atau tanah yang kebakar otomatis cepat kering sehingga alhasil biasanya ranting yang akarnya kering atau apalagi kebakar banyak yang ini ini tuh alhamdulillah masih ada bunga ya tuh itu baru ini bunganya nih teman-teman tapi ya waduh insyaallah ya ini untuk contoh pohon durian lokal kira-kira 8-10 tahun nanti kita cek nih pohon durian lokal yang umurnya di atas 50 bahkan katanya sih besar atusan soalnya lihatnya udah besar aja itu malah mati teman-teman nah bisa seluruh ini juga ya ini pohon durian bawahnya lokal atasnya atasnya sudah saya teweh dengan duri hitam tapi sebagian udah kering karena kurang air makanya tadi saya bantu dengan penyiraman kemudian saya berikan ini pohon pisang biar adem ya biar ketep tetep sehat akarnya pohonnya masih sehat semoga si keburu hujan ini udah mendung teman-teman ya Allah ya baru garis nyiram karena jauh ini ada kali juga tuh gak ada sebetulnya kalau ada kali disini enak ya punya rawat-rawat-rawat ya mau dikasih misalkan karung atau busa silahkan di sekelilingnya lebih bagus pakai pisang karena dia menyimpan air di batangnya ya bagus ini salah satu contoh pohon durian lokal yang usianya di atas 70 tahun mungkin bisa ratusan ya karena memang pohonnya besar teman-teman akan tapi atasnya ada yang udah hampir sekarat ini karena memang cuaca ya cuacanya yang sangat es krim cuaca panas yang sangat dasyat teman-teman nah ini juga ini mulai meranggas ya daunnya mulai berguguran padahal tadinya bunganya banyak jadi untuk musim kali ini sebetulnya ya jangan terlalu berharap untuk bertahan bunga ya pupuk apa untuk pencengahan bunga sebetulnya ya untuk musim kali ini itu nomor sekian yang penting ya pertama kita menyiram itu ya syukur-syukur pohonnya tidak mati ya pertama ikhtiar kita yaitu harus bantu dengan penyiraman teman-teman tujuannya ya untuk menyelamatkan pohon durian kita sampai ini mah udah kayaknya udah 100% dia mati kayaknya boleh kalau udah seminggu nanti gak ada hujan udah kalau ini juga kalau beberapa minggu depan tidak ada hujan bisa seperti itu intinya harus rajin menyirami ya syukur-syukur bunganya ada yang jadi ya itu bonus lah syukur-syukur jadi jangan mentang-mentang pohon durian lokal kita biarkan saja gak ditengok gak dirawat ya sebetulnya untuk penyiraman jangan sampai nunggu seperti ini ya jangan sampai nunggu seperti ini harusnya dia ketika udah apa layu ya daunnya udah layu udah harus diselamatkan kalau seperti ini kita bantu dengan penyiraman misalkan cuma seember dua ember menurut saya udah udah telat bunga udah banyak yang kering ya boro-boro dia nyelamatin bunga gitu daun aja udah kering seperti ini makanya harus kita bantu di awal-awal jadi pohon durian teman-teman yang masih sehat ya kalau bisa terus dipantau kalau sekiranya memang waduh ini udah ada tanda-tanda bakal kuning daunnya segera berikan penyiraman meskipun ya seember dua ember insyaallah menurut saya itu membantu teman-teman insyaallah ini banyak tempat saya banyak seperti ini udah mulai meskipun pohonnya besar udah mulai kering teman-teman ya Allah ya kita nanem kalau nanem belum tentu bisa seperti ini ya maksudnya besarnya dengan usia manusia yang ya kadang sekarang kan singkat insyaallah jangan intinya masih konsisten jangan lupa kita rawat meskipun pohon durian lokal berikan kita bayar kita siram rawat rawat dan rawat insyaallah itu saja itu saja teman-teman di video kali ini semoga bermanfaat meskipun sedikit ilmu yang saya sampaikan semoga di tempat teman-teman cepat hujan semoga pohon durian kita tetap selamat ya ya kalau yang berbunga ya semoga ada yang jadi bunganya menjadi buah durian sekian dan demikian mohon maaf wassalamualaikum wabarakatuh salam tani djh